Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan menyerahkan bantuan alat penangkap ikan bagi para nelayan di Kelurahan Degayu Kota Pekalongan Kamis pagi 16 Desember. Penyerahan bantuan alat penangkap ikan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Salahudin dengan didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Lurah Degayu. Bantuan alat penangkap ikan tersebut diberikan kepada para nelayan yang selama ini mencari ikan di rawa-rawa untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah memfasilitasi alat penangkap ikan tersebut agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak untuk dijual. Wakil Wali Kota menerangkan bahwa bagi penerima bantuan dilarang untuk menjual kembali bantuan yang telah diberikan sebab apabila bantuan tersebut terbukti bermanfaat, maka di awal tahun akan ada program baru lagi untuk para nelayan tersebut. Pemerintah kota bisa memfasilitasi warga kita yang pekerjanya sehari-hari jaring ikan di rawa-rawa, di sungai, di laut, juga menjala ikan atau udang untuk bangi mancing. Mereka kan kalau jolo itu kantor jam 2 jam 3. Ini kita baru bisa memfasilitasi jaring dan jolo untuk mereka semoga manfaat dan akadnya tadi saya sampaikan tidak boleh dijual. Pokoknya itu untuk kenang-kenangan dari pemerintah untuk mereka, untuk bisa dikembangkan untuk kehidupan keluarga mereka. Ya kalau mereka ini nyenengke, hasilnya bagus, nanti diras kelautan bisa mengusulkan program yang lain. Kalau dulu tahun 2007-an pernah kita belikan perahu buah, tapi kayaknya pengelolaannya tidak siap. Nanti kita lihat yang realistis, kira-kira program apa saja yang bisa kita berikan fasilitasi kepada mereka. Untuk jumlah penerima bantuan sendiri ada sebanyak 40 nelayan, dengan rincian 27 orang menerima bantuan jala dan 13 orang menerima bantuan jaring sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jumlahnya berapa? Ada 40, 27 itu berupa jala, 13 jaring. Itu sesuai dengan kebutuhan calon penerima. Dengan harapan tadi tepat, jangan sampai pinginnya jolok kayak jaring, pinginnya jaring kayak jolok. Itu nanti mesti tidak bakal bermanfaat. Nah nanti mudah-mudahan ya Januari lah. Ini teman-teman sudah saya minta untuk mengukur. Mengukur dalam arti menggali informasi sudah digunakan, berapa kali, dapat duit berapa, dan sebagainya. Itu menjadi output atau kinerja atas perhatian tempat. Tanpa itu, orang akan susah untuk yakin digunakan.